Latihan fleksibilitas adalah latihan yang termasuk bagian dari latihan kerangka. Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperluas pergerakan persendian untuk memperoleh fleksibilitas yang lebih baik. Prinsip dasar latihan untuk hal ini adalah melakukan gerakan seluas-luasnya pada semua persendian untuk memelihara atau meningkatkan elastilitas otot, ligamentum, dan jaringan ikat lainnya yang berhubungan dengan persendian tersebut. Oleh karena itu, latihan ini juga disebut sebagai latihan peregangan atau latihan fleksibilitas. Terdapat empat metode atau cara pelatihan untuk membentuk fleksibilitas tubuh, yaitu melalui metode dinamis, yang kedua metode statis, yang ketiga metode pasif, dan yang keempat metode profioseptor neuromuscular facilitation atau juga disebut sebagai PNF. Terima kasih telah menonton! Metode peregangan dinamis dilakukan dengan melakukan perenggutan-perenggutan dengan maksud untuk mencapai sebesar mungkin luas pergerakan persendian, melampaui batas kemampuan yang ada pada saat sekarang. Namun, metode ini akan terkendala oleh adanya stretch reflex, regutan-regutan menyebabkan terjadinya regangan mendadak pada otot yang bersangkutan, yang akan menyebabkan terangsangnya reseptor anulospiral, sehingga terjadinya stretch reflex. Hal ini menjadi kendala bagi meningkatnya luas pergerakan lebih lanjut pada persendian tersebut. Oleh karena setiap terjadi regangan pada sendi juga menyebabkan regangan pada otot yang bersangkutan, dan dengan demikian terjadinya kontraksi kosentrik pada otot yang bersangkutan, maka peregangan pada sendi tersebut tidak kunjung dapat meluas. Terima kasih telah menonton! Metode kedua adalah metode peregangan statis. Pada metode ini, perbaikan terhadap metode peregangan dinamis. Pada metode ini tidak ada regutan oleh karena itu tidak akan terjadi stretch reflex, peregangan untuk memperluas ruang gerak persendian dilakukan secara kontinus sejauh mungkin, sesuai kemampuan. Kemudian dipertahankan untuk beberapa waktu dan diulang beberapa kali secukupnya. Oleh karena gerakan dilakukan secara kontinu, maka tidak terjadi peregangan otot secara mendadak, dan oleh karena itu tidak terjadi stretch reflex, sehingga memungkinkan terjadinya peregangan persendian yang lebih luas, dan oleh karena tidak terjadinya kendala oleh adanya stretch reflex. Terima kasih telah menonton! 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 metode menonton! terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! terima menonton!